Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani yang diselenggarakan lewat kanal Youtube oleh GKJ Cakra Ningratan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengaturkan salam, salam sejahtera bagi kita semua dan saya selalu berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara kita akan menggumuli atau merenungkan Sabda Tuhan yang akan kita ambil dari 1 Korintus 4, ayatnya nanti yang pertama sampai yang kelima. 1 Korintus 4, ayat yang pertama sampai yang kelima. Dan kita beri judul nantinya adalah Saksi Allah yang Sejati. Saksi Allah yang Sejati. Baik sebelum kita merenungkan Sabda Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa biarlah Tuhan menuntun jalannya Sapaan Rohani ini dengan awal, dari awal sampai akhirnya. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapak kami yang bertakta di kerajaan surga yang mulia. Allah yang Maha Kudus, Maha Suci dan Maha Mulia. Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan kekala selamanya. Terkuduslah kerajaanmu kekala selamanya. Di saat ini Tuhan, kami mengaturkan segala puji dan syukur kami. Sembah sujud kami, aturkan ke diri Tuhan. Di mana saat ini kembali kami boleh merenungi Sabda Tuhan. Kami boleh merasakan firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, Bukalah pikiran kami, kuasalah hati jiwa kami. Penuhilah kami dengan rohul kudusmu ya Tuhan. Hingga kami benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendakmu. Dan Tuhan sendiri yang menolong kami Untuk menjadikan iman kami lebih kuat. Karena firman Tuhan yang selalu kami renungkan. Allah kami yang maha baik, Terima kasih Tuhan untuk kesemua anugerah Tuhan. Penyertaan Tuhan. Tuntunan Tuhan, perlindungan Tuhan. Ya Tuhan, hambamu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Kami mohon urapi kami dengan rohul kudusmu. Hingga apa yang akan kami sampaikan betul-betul Hanya datang darimu. Bukan kehendak atau pikiran kami. Bapak kami serahkan renungan Sabaan rohani pada saat ini. Dari awal hingga akhir Hanya di dalam tangan kuasa kasihmu. Kami mohon ampun Tuhan Atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hingga kami benar-benar layak Merenungkan Unggu muli Sabda firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup. Kami mengaturkan doa kami. Amin. Bapak ibu saudara yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Mari kita baca lebih dahulu. Dari 1 Korintus 4 Ayatnya yang pertama hingga Kelima yang demikian. Demikianlah hendaknya Orang memandang kami Sebagai hamba-hamba Kristus Yang kepadanya dipercayakan Rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan Yang demikian ialah Bahwa mereka Ternyata dapat dipercaya. Bagiku sedikit sekali artinya Entahkah aku dihakimi Oleh kamu Atau oleh suatu pengadilan manusia Malahan diriku sendiri pun Tidak ku hakimi. Tidak ku hakimi Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan Dia yang menghakimi aku Ialah Tuhan Karena itu janganlah menghakimi sebelum Yaitu sebelum Tuhan datang Ia akan menerangi juga Apa yang tersembunyi dalam kegelapan Dan ia akan memperlihatkan Apa yang direncanakan di dalam hati Maka tiap-tiap orang Maka tiap-tiap orang Akan menerima Pujian dari Allah Bapak ibu saudara yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Nats dari ayat yang Akan kita Gumuli saat ini Terambil dari Ayat yang kedua Yang demikian saya ulang Yang akhirnya Dituntut Dari pelayan-pelayan Yang demikian ialah Bahwa mereka Ternyata Dapat dipercaya Bapak ibu saudara yang terkasih Hari-hari Akhir-akhir Saat ini Berbagai media masa Baik internet Televisi maupun Surat kabar Kadang-kadang rame Membicarakan tentang Berbagai aksi Dan pendapat Komentar atau Ciutan Dari orang-orang Yang dianggap Sebagai public figure Bahkan yang terjadi Adalah saling melapor Atas pendapat Komentar Atau Ciutan itu Karena Tersinggungnya Yang dirasakan Maka apa Hal ini bisa terjadi Seakan Apa yang terjadi Tersebut tidak Mencerminkan Sikap Sebagai seorang Pemimpin Atau public figure Dari Kenyataan Ini Dapat diambil Kesimpulan Bahwa Sikap Pelilaku Dan tutur Kata seseorang Mencerminkan Siapa Sesungguhnya Orang itu Dan setiap Orang dituntut Untuk memiliki Sikap Dan tutur laku Yang sesuai Dengan Posisinya Di tengah Masyarakat Bapak ibu Saudara Yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Seperti ayat Yang pertama Disampaikan Demikianlah Andanya orang Memandang kami Sebagai hamba-hamba Kristus Yang kepadanya Dipercayakan Rahasia Allah Pada saat itu Jemaat Korintus Dipengaruhi Orang-orang Yang sebetulnya Mereka adalah Juga orang-orang Kalau di zaman Sekarang Boleh dikatakan Pabrik figur Menghasut Supaya mereka Tidak percaya Lagi dengan Rasul Paulus Atas Karya Pengabaran Injil Yang disampaikan Untuk itu Rasul Paulus Memberikan Surat Supaya Menguhatkan Hati Di jemaat Korintus Ini Paulus Dalam renungannya Mengungkapkan Suatu catatan Penting Terkait Dengan Pelayanan Tuhan Bahwa Seorang Yang melayani Tuhan Harus Memperlihatkan Tutur Kata Dan Perlilaku Yang Sesuai Dengan Posisinya Sebagai Seorang Pelayan Selaras Dengan Sikap Hidup Yang Diperlihatkan Setiap Hari Penegasan Paulus Ini Terkait Dengan Adanya Orang-orang Yang Ingin Menghasut Umat Agar Tidak Mempercayai Paulus Dan Menolak Pemberitaannya Bapak Ibu Saudara Yang Terkasih Rasul Paulus Dipilih Oleh Tuhan Dia Dipercaya Bagi Kita Sebagai Anak-anak Tuhan Orang-orang Kristen Pengikut Kristus Kita Juga Dipercaya Oleh Tuhan Untuk Apa Untuk Memberitakan Injil Kepada Setiap Orang Tapi Bapak Ibu Tidak Mudah Untuk Orang-orang Yang Dipercaya Oleh Tuhan Kalau Disebut Dalam Kata-kata Enak Aja Seolah-olah Mudah Tapi Sebetulnya Dipercaya Itu Mempunyai Beban Tanggung Jawab Yang Besar Karena Dipercaya Di Dalam Kristus Otomatis Harus Punya Kepribadian Selaras Dengan Kristus Kita Dipercaya Sebagai Anak-anak Tuhan Untuk Mengabarkan Injil Apakah Perilaku Kita Hari Hari Yang kita Lalui Sudah Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Ini Bapak Ibu Yang Kadang-kadang Sulit Dipercaya Disini Disampaikan Di ayat 2 Akhirnya Dituntut Dari Pelayan-pelayan Yang demikian Ialah Bahwa Mereka Ternyata Dapat Dipercaya Untuk Itu Bapak Ibu Saudara Yang terkasih Kita Sudah Mengikut Tuhan Kita Yesus Kristus Mari Kita Tunjukkan Perilaku Kita Sikap Hidup Kita Tutur Kata Kita Bahwa Kita Ini Benar-benar Anak-anak Tuhan Yang Bisa Mencerminkan Kehidupan Orang Kristen Yang Baik Dan Benar Dan Kita Selalu Mengasih Sesama Dengan Tanpa Pamreh Inilah Bapak Ibu Yang Sulit Untuk Dilakukan Kadang Mudah Untuk Diucapkan Kita Sebagai Orang Kristen Saya Baik Saya Sudah Berbuat Demikian Tapi Ini Kadang-kadang Di dalam Penilaian Masyarakat Lain Untuk Itu Mari Jangan Memakai Kekuatan Kekuatan Pikiran Kita Sendiri Untuk Menjalankan Kehidupan Apalagi Pekabaran Injil Yang Harus Kita Sampaikan Jangan Memakai Kecerdasan Kepandean Kekuatan Kita Sendiri Kita Harus Bersandar Bersandar Kepada Tuhan Tanpa Tuhan Jalan Kita Tentu Tidak Akan Benar Maka Dari Itu Bapak Ibu Sudara Di dalam Mayat 2 Ini Dituntut Dari Pelayan-pelayanan Yang Demikian Ialah Mereka Harus Bisa Dipercaya Tuhan Mempercayakan Kita Untuk Itu Bapak Ibu Sudara Mari Kita Memohon Selalu Kepada Tuhan Di dalam Tuntunan Rahul Kudus Kita Selalu Berdoa Kepada Tuhan Biar Tuhan Benar-benar Dapat Memakai Kita Dan Hidup Kita Benar-benar Dapat Berbuah Yang Indah Bagi Kemuliaan Nama Tuhan Untuk Itu Jangan Sampai Hidup Kita Berjalan Di Jalan Yang Sesat Tapi Kita Selalu Memohon Kepada Tuhan Untuk Menuntun Jalan Kehidupan Kita Untuk Menguatkan Kita Dan Memampukan Kita Menjadi Anak-anak Tuhan Yang Mengabarkan Injil Dengan Baik Dan Benar Di Adapan Tuhan Kiranya Tuhan Memberkati Kita Semua Amin